Halo guys, welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua baik-baik aja So, hari ini Ceritanya adalah hari terakhir Gua kerja di tempat Disini, gua udah packing dari kemarin Berhasil Mengumpulkan, beresin Satu koper, sama koper yang itu Jadi Gua akan heading off to Adelaide Hari ini Sama Bareng sama truck driver Gua numpang, disini tuh gak ada transportasi umum Jadi ya, salah satu caranya Kita harus naik mobil sendiri atau Ya numpang sama truck driver Gua punya temen truck driver Yang waktu itu nganterin gua dari Perth Ke tempat kerjaan gue Terus gua sekarang ke heading off Ke Adelaide, juga bareng dia Setelah itu, gua Makan lunch di shop Terus, emang dari beberapa hari Yang lalu, gua udah ngeliat ini Certificate Across the New Larbor Jadi buat kalian semua yang wondering Gua tuh ada dimana Aduh, keliatan gak guys Nah, ini kan Ini kan Perth nih Jadi kemarin itu Gua tuh dari Perth Ke Kayi Kita udah Across the New Larbor Maksudnya Across the New Larbor Itu kayak area sepanjang Perth sama Adelaide ini Jadi New Larbor itu dimulai dari Norsement Dari Norsement sini Sampai ke Shejunia Ikat menandakan bahwa Gua sudah across the Will be across the New Larbor Tengah-tengah perjalanan itu Nanti akan ada kayak borderline Apa sih? Kayak pembatasan Perbatasan antara Western Australia Sama South Australia So, yeah Very excited about that Jadi perbatasannya itu ditandain sama Patung kangguru yang besar Nanti kita harusnya akan ngeliat sih Nah, perbatasannya itu ada Setelah Iukla Dan sebelum Barter Village Yang gua tau adalah Kalo misalnya kita berangkat dari Kokobidi Ke Adelaide itu Kurang lebih 17 jam I know guys I know It's gonna be a really long Long journey So, yeah Buat kalian semua yang penasaran Kalian bisa subscribe dulu Abis itu Ikutin video gua selanjutnya So, guys Gua mau berangkat 40 menit lagi Car driver yang bakalan Gua tumpangin Sampai Adelaide Bakalan Nyampe di roundhouse ini Jadi gua harus bilang Udah siap-siap So, ya Buat kalian semua yang mau Yang gak sabar Buat ngikutin perjalanan Liburan gua kali ini Jangan pas subscribe Oke I have to worry Drivernya itu mungkin Akan sampai sini Sekitar jam setengah 6 Atau jam 6-an Kalo misalnya Berangkat dari sini jam 6 Harusnya sampai di Adelaide Itu Kalo gak berhenti-berhenti Jam 12 siang Harusnya sampai di Adelaide So, ya We'll see Kalo misalnya kita stop-stop Mungkin Akan lebih lama Mungkin jam 2 Jam 1 So, ya See you In the perjalanan Bye Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, sekarang kita udah sampe di Sijuna, which is the last checkpoint. Kayak keliatan ada kehidupan, ada townnya dikit lah, gak kanan-kiri kayak jungle gitu. So, it's pretty excited, tapi ini masih 8,5 jam lagi sebelum kita sampe ke Adelaide. So, ya, tadi ke Sijuna cuma beli pisang sama beli, apa namanya? Sekarang gue udah ada di Kimba, ini adalah truk yang gue naikin dari tempat kemarin roadhouse-nya, Coco BD2 Adelaide. So, I'm gonna take a picture in this tattoo. What you call it, this tattoo? They call it a gala. Gala. Gala's tattoo. Big gala. Oh, udah cukup ngeliat, apa namanya, ngeliat sama taking picture, big gala statunya. So, kita lanjut lagi perjalanannya. To Port August, abis itu, lanjut ke Adelaide. It's about 4 hour left. So, yeah, let's go. Sub indo by broth3rmax So, guys, jadi sekarang kita udah sampe di Port Augusta. Yang gue pikir tadinya itu kayak spot cuma roadhouse doang, tapi ternyata Port Augusta itu udah town gitu loh. TFC, ada Pinsahar, tadi gue liat ada McDonald's juga. So, yeah, abis ini dari Port Augusta ke Adelaide itu sekitar 3 jam. So, 3 jam lagi menuju Adelaide. Itu truknya, truk gue, yang gue tumpangin maksudnya. So, yeah, cannot wait. Udah cape, udah hampir 14 jam di truk. Ha, cape banget, pengen istirahat. Sedikit room tour. Room tour, bukan room sih. Truk tour. Sedikit truk tour. Jadi, ini adalah tempat sumirnya. Sini ada refrigerator yang kecil. Dulu isinya. Ada air putih, ada jus, ada sandwich. Ada air putih juga. Nah, di belakang sini, ini tuh kayak tempat tidurnya, supirnya gitu loh. Tapi di sisa kongkoper gue ada 1, 2. Biasanya supirnya, kalau misalnya istirahat, tidurnya ya di sini. Tempat tidur, it's pretty comfy, I think. Ada bantalnya juga. Nah, ini gue duduknya di sini nih, di samping supirnya. Udah, segitu doang. Tapi, belum pernah kan kalian naik truk? Apalagi perjalanan jauh 14 jam, 17 jam. Gue udah pernah dua kali. Jadi, dari Perth ke Kaiguna waktu itu 12 jam. Terus, sekarang dari Kokobidi ke Adelaide 17 jam. It's a really good experience, I think. Karena, ini truknya bukan truk yang biasa ya. Karena di Indonesia tuh truknya gak ada yang segede ini. Kalau di Australia tuh truknya gede-gede banget. Terima kasih telah menonton! Halo guys Akhirnya gue udah sampe di hostel Ini ruangannya Bang bed gitu sih Ya pretty good Dan yang paling gue suka adalah Ini tempat tuh Di tengah-tengah city Jadi kemana-mana tuh gampang banget Segampang itu Jadi ya kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye